Polda Metro Jaya mengungkap kronologi penangkapan tersangka AKM anak wakil wali kota Tangerang, Sahrudin, terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dalam kasus ini, polisi menangkap AKM bersama tiga rekannya pada Senin 6 Juni 2020 lalu. Diketahui tiga rekan AKM yang ikut ditangkap adalah D, S, dan M. Dikutip dari tribunews.com, dari tangan ketiga rekan AKM itu, polisi menyita barang bukti sabu seberat 0,5 gram, namun penyelidikan pihak kepolisian berlanjut setelah menggali keterangan dari ketiga anak tersebut. Berdasarkan informasi ketiga orang tersebut, pihak kepolisian kemudian menangkap seorang berinisial AKM yang belakangan diketahui anak wali kota Tangerang. Kepada pihak kepolisian, pelaku juga mengaku membeli barang haram tersebut dengan cara patungan. Atas perbuatannya AKM bersama tiga rekannya, kini ditetapkan sebagai tersangka. Diberitakan sebelumnya, AKM dibekuk bersama DS, S, J, dan MT di Jalan Taman Bunga 5, Tangerang, Baten. Dari mereka didapati barang bukti sabu sebanyak 0,5 gram atau setengah gram. AKM dan tiga rekannya membeli sabu tersebut dengan cara patungan atau urunan seharga sekitar 1 juta rupiah. Kempat pelaku kini ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!